Pedang dan golok yang menggetarkan jilid delapan. Saudara KHO, lekas mundur si anak muda menyerukan KHO Kong bertiga bertempur di tanah sawah yang berlumpur, kaki mereka saban-saban memlebas, karena itu gerak-gerik mereka kurang bebas. Pakaian mereka telah kecipratan air kotor. KHO Kong sudah mulai terdesak, ketika ia mendengar suaranya siaupek, yang ia kenal ia menjadi girang sekali. Maka ia menjawab, bengcu, tapi baru saja ia membuka mulutnya ketika itulah justru serangan tiba. Ia kaget sekali, dengan gugup ia menangkis. Karenanya tak sempat ia melanjutkan kata-katanya OEY yang melihat tegas saudara itu terdesak. Biar aku bantu padanya, katanya pada siaupek. Jangan sembrono, si anak muda berkata, saudara KHO terdesak tetapi ia masih dapat bertahan sekian lama. Sulit adalah lumpur sebatas dengkul itu. Tapi mereka itu sudah jadi biasa, tidak demikian dengan kau, bahkan kalau kau maju, kedua lawan mungkin akan memperkeras desakannya. Baiklah kita tunggu sampai mereka pindah dari sawah, baru kita memberikan bantuan, OEY yang menurut. Bengcu benar, katanya. Ia lantas menyiapkan padanya, untuk sewaktu-waktu membantu saudara angkatnya itu siaupek berkata tenang, sebenarnya hatinya tegang. Itu disebabkan KHO Kong makin terdesak kedua lawannya, jangankan buat mundur keluar dari sawah, buat menangkis saja repot. Bagaimana harus menolong kawan itu? Mau tak mau, mesti aku mencoba goloknya suhu sianggau, pikirnya kemudian ia ingat toh anhun itu golok tunggal pencabut nyawa. Terpaksa aku mesti melukai kedua musuh itu segera dia mengambil keputusan, siaupek mulai menghafal rahasia kera pemakaian goloknya yang ampuh, sambil menghafal tangannya membuka buntalannya, dikeluarkan goloknya. Itu adalah sebuah golok tua yang terbuat dari baja hijau, dari perunggu, gagangnya terukir dengan ukiran yang halus dan tergantung runce sutra kuning. Terkena sinar matahari, golok itu bercahaya berkilauan segera setelah dia bersiap sepasang metus yaupak yang tajam dan bengis diarahkan kepada kedua lawan KHO Kong. OE yang melihat wajah bengcu itu, dia terkejut hingga dia tercengang. Ketua ini menjadi bengis luar biasa, perubahannya itu secara sangat tiba-tiba. Tadinya ia hendak mencegah, tetapi bibir bengcu itu sudah bergerak mengeluarkan seruan perlahan, segera disusul selagi tubuhnya lompat ke arah sawah, berkelebat golok itu yang memperlihatkan sinar hijau yang menyilaukan hanya sekejap. Maka terdengarlah suara jeritan kesakitan yang hebat, yang saling susul, diiringi dengan robohnya. Kedua musuh KHO Kong roboh terkulai di sawah, darahnya yang merah berlumuran membuat merah lumpur di dekatnya. Sementara itu Siao Pek berdiri dam saja goloknya di dalam cekalannya, wajahnya nampak tak wajar guram, suam dan menyesal. KHO Kong dengan sepasang senjatanya di tangan juga berdiri tertegun baru selang sesaat dia tersadar, maka lekas-lekas ia meninggalkan sawah menghampiri ketuanya itu. Terima kasih, bengcu, katanya memberi hormat. Terima kasih atas pertolongan bengcu, sesaat itu, Siao Pek pun bagaikan tersadar, maka wajahnya segera berubah pula. Bahkan dia bisa tertawa perlahan walaupun demikian dia pun berkata-kata seorang diri, kenapa kau membunuh mereka? Mereka toh bukannya musuh besar hingga mereka mesti dibinasakan KHO Kong dapat menerkah hati orang. Tetapi, bengcu, katanya, bengcu terpaksa melakukan itu untuk menolong aku, Siao Pek menghela nafas. Tidak salah, tidak salah, katanya, menarik nafas. Ya, karena aku hendak menolong jiwamu, saudara, terpaksa aku membinasakan mereka itu berdua, sementara itu terdengar suaranya oeyeng, bengcu saudara tu, mari lekas perlu kita urus dahulu mayat dua orang itu, kata Seng Ketua. Tak usah bengcu berlelah diri, berkata KHO Kong, yang segera mengangkat kedua mayat lawannya itu pergi dari tengah sawah. Bagaikan dia letih sekali, Siao Pek mengambil sarung golokia, yang terletak di tanah untuk menyimpan goloknya itu, kemudian dia duduk menumprah, kepalanya diangkat, didongakan, untuk mengawasi matahari di antara langit yang biru. Berselang sekian lama, KHO Kong sudah kembali dengan pakaian sudah ditukar dengan yang kering dan bersih, dia menghampiri ketuanya dan berkata perlahan bengcu, dua orang itu adalah penjahat-penjahat besar dari dunia rimba hijau, merekalah yang digelarkan Ho'alam Jie Chie. Dua tikus dari Ho'alam. Julukan itu sudah membuktikan kejahatan mereka, dengan membinasakan dua manusia jahat itu, tak usah bengcu menyesal atau masgul, Siao Pek berpaling dengan perlahan bagaimana kau ketahui itu tanyanya. Selagi aku mengubur mayatnya, pada tubuhnya kedapatan sebuah surat yang memakai alamatnya, sahut KHO Kong. Siao Pek menghela nafas. Mana suratnya itu KHO Kong merogoh sakunya dan mengeluarkan surat yang ia sebutkan, lalu menyerahkannya pada ketuanya seraya berkata, silahkan bengcu periksa, Siao Pek menyambuti, ia membeber surat dan membaca, Ho'alam Jie Chie selagi aku bepergian, diam-diam pada tengah malam kamu memasuki rumahku, kamu mencuri dan juga melukai orang, maka ketahui lah olahmu, untuk sakit hati ini, jikalau aku tidak membunuh kami, tak puas hatiku. Bagian selanjutnya surat itu tidak dapat dibaca, sebab suratnya sudah kotor dan rusak bekas terkena lumpur. Jikalau begini, benarkah mereka manusia-manusia busuk, kata si anak muda seorang diri. Mereka mencuri dan melukai orang, memang benar mereka bukan orang baik-baik, kata KHO Kong tertawa. Siao Pek tersenyum. Mereka manusia-manusia jahat, tak salah aku membunuhnya katanya, yang terus melemparkan surat itu seraya ia berlompat bangun hati OEY yang lega menyaksikan gerak-gerik ketuanya itu. Bang Cu penuh kasih dan bijaksana, kaulah bukan semelarang orang, katanya. Si anak muda menghela nafas. Ayah bundaku terfitnah dan terbinasakan, mereka meremit seratus jiwa orang lain, katanya. Peristiwa itu membuat aku merantau dan terlunta-lunta bertahun-tahun, semua itu aku ingat baik sekali, berkesan sangat mendalam, walaupun demikian, tak ingin aku membinasakan biar seorang pun asal dia orang baik-baik. Selamanya aku hendak mencari tahu dan memberdakan di antara benar dan salah, oh, begitu, kata OEY yang terus memandang KHO Kong dan menanya, Saudaraku, rupanya karena kau menguntit Ho Olam Jie Jie, kau jadi dikepung mereka itu tidak seluruhnya begitu, jawab saudara yang ditanya itu. Sebenarnya aku menguntit si penggembala yang membawa-bawa seruling itu. Rupanya dia mengetahui aku menguntitnya, lalu dia memancing aku sampai di sini. Terang di sini dia telah mengatur tentara tersembunyi. Dengan mendadak Ho Olam Jie Jie muncul dan mengepung aku, selagi aku bertempur, penggembala itu terus kabur dan menghilang. Tidak kusangka kedua penjahat itu tangguh, untung Beng Cu lekas datang membantu, teranglah mereka telah mengatur rencana sempurnya, berkata Siow Pet. Lau He Tju sudah menutup mata, kawanan itu tentu tidak bakal datang pula kemari, berkata OEY yang. Aku pikir, sebaiknya kita segera berangkat pergi. Kita perlu menyelidiki si pengembala dan konco-konconnya, kembali Siow Pet menghela nafas. Ia masgul sekali. Aku berniat pergi ke Pet Khopo untuk melihat kampung halaman dan rumahku, katanya. Ia mendongak melihat langit. Baiklah, Beng Cu. Mudah-mudahan saja di sana kita akan mendapatkan sesuatu yang bisa membantu penyelidikan kita ini, berkata OEY yang. Siow Pet mengangguk. Baik marilah segera anak muda ini berjalan di depan. Ia berjalan sambil mengingat ingat jalanan ke kampung halamannya itu. Ia mengingat samar-samar. OEY yang dan KH Okong mengikuti di samping kiri dan kanan Beng Cu itu. Belum ada satu jam, tiga orang sekawan ini sudah mulai melihat kota Gak Ciu. Itulah sebuah kota yang ramai, di sana banyak penduduk mundar mandir. Dipandang dari segi militer, kota itu juga sebuah kota penting. Ketika sedang berjalan OEY yang mengawasi pakaian kedua kawannya dan pakaiannya sendiri. Dengan dandanan semacam ini, tak pantas kita berjalan di jalan-jalan yang ramai ini, katanya perlahan baik kita cari tempat di mana kita bisa beristirahat sebentar, Siaw Pek setuju. Baiklah, sambutnya. Kita singgah sekalian untuk jajan Gak yang lau menjadi tempat terkenal dari kota Gak Ciu. Kenapa kita tidak pergi ke sana saja? KH Okong mengusulkan kita minum di sana, di dalam kendaraan, di atas perahu, di rumah makan atau di kantoran, orang paling berminyak matanya, kata OEY yang. Kita berdandan begini, apakah kita tidak bakal diusir bagaikan anjing jikalau sampai terjadi begitu, aku akan ajar adat orang macam begitu Siaw Pekusulkan kita pergi dahulu ke sebuah tempat, untuk membuat pakaian baru, barulah kita pergi ke Gak yang lau, Bang Ciu benarkah Ha Okong memuji? Maka pergilah mereka mencari suatu toko penjahit, di sana mereka minta dibikin beberapa potong baju dan celana. Di lain saat, selagi mendekati maghrib, mereka itu sudah sedang menuju ke Ranggon, atau Lauteng, Gak yang lau. Sebenarnya Gak yang lau bukan Ranggon atau Lauteng bersahaja, tempat itu adalah restoran terbesar di dalam kota Gak Ciu. Sekalipun di hari-hari biasa, restoran itu selalu penuh dengan tamu-tamunya. Demikianlah, ketika Siaw Pek bertiga tiba, ruang sudah penuh. Maaf tuan-tuan, sudah kehabisan tempat duduk menyambut seorang pelayan. Tak usah kau gelisah hati, kami dapat naik dan melihat sendiri kata K.H. Okong, dingin. Dan tanpa memperdulikan si pelayan, dia membuka tindakan lebar untuk naik ke Lauteng. Siaw Pek dan O.I. Y. Eng mengikuti. Mereka tak likat lagi, karena pakaian mereka sekarang sudah mendereng. Nampaknya mereka sebagai orang yang beruang atau orang rimba persilatan, hingga pelayan itu tidak berani mencegah. Tiba di atas Lauteng, benar semua meja sudah penuh, kecuali di dekat jendela ada seorang pria setengah tua lagi duduk sendirian. Dia mengenakan baju panjang warna biru. Bertiga mereka menghampiri meja itu, tanpa mengatakan sesuatu, ketiganya kemudian duduk. Metus seorang setengah tua itu bersinar tajam memandang ketiga orang itu, rupanya dia bergusar tetapi sejenak itu juga, dia batal membuka mulutnya. Dia berdiam saja. K.H. Okong lalu minta delapan rupa barang santapan serta sebotol harak conggoan ang, setelah itu dia berkata keras-keras, pelayan tadi tak dapat dipercaya kata-katanya. Katanya tidak ada tempat kosong, nyatanya di sini masih ada sebuah, bahkan meja ini besar orang setengah tua itu jadi mendongkol sekali. Meja ini meja yang telah aku pesan dari tadi katanya, dingin sekarang ini aku tengah menantikan kawan-kawanku. K.H. Okong tidak merasa tersinggung, bahkan dia tertawa. Kalau begitu, kami akan makan lekas-lekas, katanya. Pelayanan nampak cepat sekali, hanya sebentar, datanglah arak yang dipesan. K.H. Okong segera menyambar botol arak itu, kemudian menuangi sebuah cangkir, terus ia tenggak kering, habis itu, dengan senaknya saja ia berkata pada si orang setengah tua berbaju biru. K.H. Okong silahkan mari kita minum. Pria itu bingung melihat lagak polos dari K.H. Okong, tak tahu dia mesti bergusar atau bersabar, sedangkan K.H. Okong sudah duduk bercokol. Waktu kemudian dia melayani minum, K.H. Okong pun sudah mendahului mengeringkan cawannya siopet maju sampai tengah. K.H. Okong, dapatkah aku mengetahui si dan nama K.H. Okong yang mulia? tanyanya hasrat. Aku Shibeng, sahup pria setengah tua itu. Tapi ia tidak sempat melanjutkan kata-katanya, untuk menyebut namanya, sebab dari bawah lauteng segera terdengar suara berisik. Segera ia mendekati jendela untuk mendongok ke bawah di mana ia dapatkan banyak orang berkerumun di jalan besar. Mungkin di sana telah terjadi sesuatu keonaran siopet, tertarik suara riuh itu, ia turut menghampiri jendela, untuk melihat ke bawah. Dan ia melihat orang yang rebah di tanah, rupanya orang itu sudah tidak bernyawa. Tiba-tiba si pria setengah tua berseru kaget, segera dia menolak daun jendela, untuk dipentang, kemudian lompat turun perbuatan luar biasa itu menyebabkan seruan kaget dari banyak orang di jalan besar, bahkan ada yang berteriak, celaka-celaka ada orang bunuh diri dari lauteng. Selain suara riuh itu, orang pun kacau, sebab banyak yang lari menyingkir, kuatir nanti ketimpa pria yang lompat turun itu. Hingga mereka saling tubruk. Siopet heran melihat sikap orang itu, tetapi ia lebih heran waktu ia mengawasi ke arah orang yang rebah di tanah itu. Karena ia melihat punggung orang itu tertancaplah senjata tajam. Saking ketarik, tak sempat mengajak kedua kawannya, ia lari turun di tangga lauteng. Melihat kelakuan ketuanya itu, O. E. Y. Eng dan K. H. Okong lari menyusul. Tiba di jalan besar, si pria setengah tua terlihat tengah mengangkat tubuh orang yang terluka itu, sepasang matanya mengeluarkan sinar sangat bengis, dengan tajam ia mengawasi kesekitarnya, seperti orang yang lagi mencari si pembunuh gelap. Penyerang itu keberaniannya luar biasa, kata Siopet menghela nafas. Dia berani turun tangan di saat siang benderang seperti ini serta di tempat umum yang begini ramai, memang pembunuh itu berani sekali. Amida Buddha tiba-tiba terdengar pujian di belakang si anak muda. Siopet bercekat hati, segera ia menoleh. Maka ia mengenali Suketaisu. Ia melengak saking herannya. Teranglah pendekta ini sedang mengamat-amati kami pikirnya. Tak lama pria setengah tua itu memeluk tubuh mayat itu, mendadak dia menyabut pisau belati yang menjadi alkohonya. Karena senjata tajam itu dicabut, darah hidup lantas manjur keluar dari liang lukanya. Siopet mengawasi senjata itu, ialah sebuah pedang pendek tiju atau delapan kim, cahayanya menyilaukan mata. Itulah tanda bahwa pedang itu tidak beracun. Tapi itu pula bukti lengan si penyerang kuat luar biasa, hingga dia dapat merenggut jiwa orang sekejap tanpa menggunakan bisa Oeyeng menghampirkan si pria setengah tua sampai dekat. Maka ia melihat pada pedang pendek itu ada ukiran hurufnya yang halus, yang bunyinya, kiu heng te je kiam hiat ya hiat boan, artia, pedang permusuhan dan kebencian hutang darah bayar darah. Pria setengah tua itu juga melihat huruf-huruf ukiran pedang itu, setelah itu dipondongnya mayat itu, untuk terus dibawa lari cepat sekali, hingga sesaat dia sudah lenyap dari tempat ramai itu. Siaw Perk mengawasi hingga orang itu lenyap dari pandangan pedang permusuhan dan kebencian hutang darah bayar darah, ia menghafal perlahan apakah pemilik pedang pendek itu? Mungkin ia menderita terlebih hebat daripada aku takdir-takdir kata Suket Taisu seorang, suaranya keras. Dia seperti menimpali anak muda ini. Melihat begini, agaknya bencana rimba persilatan sedang makmurnya dan belum mulai reda, Siaw Perk melirik kepada pendekta itu, lalu ia berkata perlahan kepada kedua kawannya, mari kita naik pula ke lawateng, dengan berlalu tiga orang ini, berkurang juga orang banyak yang berkerumun itu, mereka pada bubar sendirinya, hanya mereka itu pada menarik napas panjang pendek. Karena petaka itu hebat sekali. Aneh berbahaya tiba-tiba terdengar satu seruan dan para Siaw Perk mendengar suara itu, ia segera menghentikan tindakannya, untuk secara diam-diam memperhatikannya. Segera terdengar pertanyaan seorang lain, eh, YULODJI, apa yang aneh orang yang dipanggil YULODJI itu, yaitu si YUL nomor dua, menjawab, aneh korban tadi. Tadi dia sedang berjalan di belakangku, jarak antara kami cuma satu tindak, tetapi aku tidak dengar suara jeritan atau keluhan kesakitan, tahu-tahu aku dikagetkan suara robohnya tubuh, hingga aku segera menoleh. Aku berpaling dengan cepat, tetapi aku tidak melihat sekalipun bayangan dari penyerangnya, sedangkan setahu ku biar orang bagaimana gesit juga tak mungkin dia lolos dari mataku. Bukankah itu sangat aneh dan berbahaya terdengar lagi satu suara lain? Ya, aneh si aneh, tetapi, apakah si bahayanya kami berjalan hanya selang satu tindak? YULODJI menerangkan, jikalau penyerang itu salah tangan dan dia menikam punggungku apakah itu bukan namanya berbahaya? Tiba-tiba Suketaisu menyapa orang si YUL itu, si YECU, coba kau ingat-ingat, apakah kau tadi tidak melihat orang yang mencurigakan sikapnya? YULUJIE berpikir, ia menjawab, memang tadi banyak orang yang berlalu lintas tetapi orang yang terdekat dengan kurban itu cuma aku, waktu aku berpaling, aku melihat dia sudah rebah tengkurep dan punggungnya telah tertancapkan senjata tajam itu. Aku tidak melihat siapa juga yang dapat dicurigai, mendengar pembicaraan itu, si Yaupek mempercepat jalannya hingga di lain saat ia sudah sampai di Lauteng. Ketika itu, tetami-tetamu rumah makan itu sudah tinggal kira-kira separuh. Rupa-rupanya yang lain-lainnya telah pada menggunakan kesempatan untuk mengangkat kaki dan mengalap barang hidangannya ketika si Yaupek dan kawan-kawannya sudah duduk kembali, pelayan segera menyuguhkan barang makanan yang dipesan tadi Oeyeng mengisikan cawan mereka. Beng Cu, pendeta itu turut datang kemari katanya perlahan ia teliti dan melihat ke muka tangga Lauteng. Di sana pendeta muncul. Kita jangan usil padanya, kita tetap makan, kata ketua itu Oeyeng menurut, juga K.H. Okong. Maka mereka pun bersantap cepat makan mereka, habis minum segera mereka turun dari Lauteng. Wang barang hidangam pun diletakkan saja di atas meja Si Yaupek berjalan di sebelah depan kawannya, menuju ke selatan ia selalu mengingat-ingat jalan ke kampung halamannya. Lewat kira-kira 4 atau 5 li, di depan mereka tampak sebuah kuil besar, berdiri tegak di antara banyak pekpohongan yang merupakan rimba. Semasa aku kecil, pernah dengan ayah datang ke kuil ini, kata Si Yaupek Periahan, inilah Kuan Ong Biyo, kuil di mana dipuja Kuan Kong yang gagah, jujur dan setia. Dahulu, kuil ini sangat bersih, perawatnya hanya seorang beribadat yang telah lanjut usianya serta kacungnya. Sekarang kita perhatikan dulu keadaan di sini, baru kita cari tempat sepi di mana kita dapat beristirahat. Setelah sore nanti, baru kita pergi ke pekpohongan, kenapa kita mesti menanti sampai sore K.H.O. Kong tanya. Untuk beri aku waspada, sahut seng bengcu aku duga mesti ada satu atau lebih jago rimba persilatan yang mengawasi pekpohongan. Jikalau kita datang siang, kita mudah diintai jika kita pergi malam, andai kata dipergoki, mudah untuk kita melarikan diri, K.H.O. Kong dapat mengerti, bahkan ia puji kecerdikan ketuanya itu. Mereka berbicara sambil berjalan, maka itu lekas juga mereka itu telah mendekati kuil. Kedua daun pintu pekarangan yang diberi berwarna merah, ditutup sebelah hingga hanya tubuh seorang saja dapat lewat situ. Dari antara pepohonan terdengar suaranya tonggret, suara mana menambah kesunyian kuil itu O.Y. yang mendahului jalan di muka. Selewatnya pintu itu, tampaklah sebuah pekarangan yang luas dan ditumbuhi rumput kecuali jalanannya, yang terbuat dari batu baru merah. Seorang tua yang rambutnya sudah putih, tengah memaculi rumput, agaknya dia sudah tak kuat lagi. Kuil besar, saking sepingnya nampak menjadi seramu O.Y. yang merasakan itu. Kuil tua yang menyeramkan, katanya dengan perlahan. Tembok bersih, jendela dan pintu tak ada yang rusak. Kuil seperti baru selesai diperbaiki berkata K.H. Okong. Mengapa tak nampak orang atau orang-orang yang datang bersujud ya? Inilah aneh kata O.Y. yang merasa. Si orang tua, seorang imam, perlahan-lahan mengangkat kepalanya mengawasi ketiga orang. kemudian ia tunduk pula, melanjutkan pekerjaannya. Menyaksikan orang bekerja begitu lambat K.H. Okong menggeleng-geleng kepala. Melihat kera bekerjanya itu, sebelum rumput yang di timur selesai, yang di barat pasti tumbuh lagi, hingga seumur hidupnya itu, tak konsidia dapat membersihkan seluruh pekerjaan ini. Entah ketuanya, apa dia sama tuanya seperti orang tua itu kata Siao Pek. Mereka berjalan terus, sampai memasuki pintu yang kedua. Keadaan di sini berbeda daripada pekarangan di sebelah depan itu. Di sini tumbuh belasan buah pohon Pek yang, besar-besar dan tinggi sekali, hingga seluruh pekarangan terion cabang-caban dan daunnya, dan rontokan daun membuatnya balas sekali. Pekarangan itu bagaikan beberapa bulan tidak pernah disapu. Di ruang kedua ini banyak kamar yang kosong, baik tak usah kita masuk ke dalam, O.I. Y. Eng usulkan sesudah ia memandang sekitarnya. Jangan kita ganggu imam ketuanya kuil ini, cukup kita beristirahat di sini, Siao Pek Akur ia segera pergi ke sebelah barat, ke kamar ramping. K.H. Okong mendahului ketuanya ia segera membuka pintu kamar sisir itu, hingga lantas ia melihat sebuah meja di mana terpuja Tohwan Semkiat Gle, tiga saudara angkat dari Taman Loh, Persik, ialah Lau Jiye, Kwan Kong dan Tioh Wiyye. Mereka lah tiga orang besar dari zaman Semkok, tiga negara yang menjadi contoh telah dan buat kesetiaan, kegagahan dan kejujuran bahkan kesetiaannya mencakup kesetiaan di antara saudara, kesetiaan cinta negara, dan kesetiaan menepati janji. Tirai Sulam di situ masih baru tetapi penuh debu. Aneh pikir o'eyeng. Kuil telah diperbarui segalanya, mestinya kuil ini menerima kunjungan ramai, kenapa sekarang justru begini sunyi, malah menyeramkan masih kawan ini memandang sekitarnya, baru dia bertanya kepada ketuanya, bagaimana Beng Cu liat kuil ini? Baiklah, kita beristirahat di sini saja, sahut ketua itu sambil mengangguk perlahan selekasnya, sehingga malam tiba, kita pergi ke Pek Kopo, oeyeng segera meletakkan buntalannya, terus ia duduk sambil memejamkan mata, untuk bersemadi, tetapi suasana kuil mencekam hatinya, tak dapat ia menenangkan diri. Ketika ia melirik kedua kawannya, ia mendapatkan mereka itu sudah bercokol dengan tenang sekali. Ia segera bangkit bangun, untuk bertindak keluar. Belum lagi ia melintasi pintu, matanya sudah melihat si kacung imam tadi, tengah berjalan sambil memanggul paculnya di jalan samping untuk menuju ke Toatian, pendopo besar. Dia masuk ke dalam, entah dia mengabarkan ketuanya atau tidak tentang kedatangan kami, pikirnya. Ketika ia melihat pula ke arah si Tujin, ia terperanjat orang itu telah lenyap cepat sekali. Aneh pikirnya pula, dan kecurigaannya segera timbul. Maka ia batal berjalan terus, sebaliknya, dengan perlahan-lahan, ia kembali ke tempatnya, untuk duduk bercokol pula. Ia terus pikirisi imam tua dia masuk ke dalam, tentu dia akan melapor ketuanya. Hanya dia aneh. Dia sudah loyo, mengangkat paculnya hampir tidak kuat, kenapa dia lenyap demikian cepat, hanya sekejapan mataku? Pasti dia liahai ilmu ringan tubuhnya. Satu antara dua, apakah dia orang liahai yang lagi menyembunyikan diri atau satu penjahat besar yang menyamar? Dan ketuanya, dia pasti ketua yang liahai juga, sebab kalau tidak, tak nanti dia dapat menguasai kacungnya ini, memikir lebih jauh, OE yang menyaksikan si imam tua yang lenyap ke dalam ruang dalam dengan melalui pintu sisir. Kemungkinan dia mendekam di tanah dan lalu merayap memasuki pepohonan lebat, baru dari sana masuk ke dalam. Apakah tak aneh sikapnya? Almarhum ayah Beng Cu dahulu pikirinya pula lewat sejenak. Beng Cu mengatakan, ketika dahulu ia bersama ayahnya datang kemari, kubil ini sama sepinya seperti sekarang ini dan penghuninya juga tetap dua orang, si ketua dan kacungnya. Buat apakah ayah Beng Cu datang kes ini? Pasti ada maksudnya, walaupun otaknya bekerja keras, OE yang tidak mau mengganggu ketua dan saudaranya. Ia coba menenangkan diri tapi sekarang, diam-diam ia berjaga-jaga. Kecurigaan membuatnya waspada dan bersiap siaga. Belum lama orang si OE ini bersemadi, tiba-tiba telinganya mendengar tindakan kaki yang perlahan sekali. Hatinya berjekat, segera ia membuka sedikit matanya. Ia melihat si kacung imam tua bertelebat. Hanya sedetik imam itu lantas menghilang pula di pintu di mana dia muncul. Tepatlah terkaanku pikir OE yang. Dia muncul sekejap lalu menghilang apa mau diakerjakan. Maka ia segera merogoh sakunya, menyialkan dua biji senjata rahasianya. Lama juga OE yang menanti, kuil tetap sunyi senyap dan si imam pun tak muncul pula. Lewat lagi sekian lama, si Yaupek dan K.H. Okong tersadar OE yang lega melihat kedua kawan itu sudah bangun, segera ia berkata kepada ketuanya, Bang Chu, aku ingin menanyakan sesuatu, dapat atau tidak si Yaupek tertawa. Katakanlah begini, Bang Chu. Ketika dahulu ayah Bang Chu datang ke kuil ini, apakah maksudnya si Yaupek heran, dia mengawasi sahabatnya itu. Dia pun berpikir, waktu itu aku masih kecil, ingatanku belum kuat. Jikalau tidak salah, ayah mau menjenguk ketua kuil ini, OE yang bangkit, ia lari keluar kamar, untuk melihat sekeliling, setelah itu ia masuk kembali. Apakah Bang Chu ingat berapa lama ayah Bang Chu berdiam di dalam kuil ini? Ia tanya pula. Si Yaupek heran saudaraku menanya begini rupa, apakah kau curige sesuatu? Ia balik bertanya. Choloch yang poe menjadi ketua Pek Ho pun mestinya dia banyak sekali kerjaan dan repot, berkata OE yang. Kuil seharusnya ramai, dan bukan tempat bersemayam, apa perlunya ayah Bang Chu datang kemari? Tentu ada maksud dan sebabnya, bukan? Demikian dia dengan Bang Chu sekarang, kenapa Bang Chu ingat kuil ini dan mau langsung datang kesini? Bukankah itu disebabkan Bang Chu berkesan sekali terhadap kuil ini si Yaupe mengangguk? Kau benar, sahutnya. Sekarang ingin aku menerka, kata OE yang pula. Ketika dahulu Bang Chu dan ayah Bang Chu datang kemari, kuil sama sunyinya seperti sekarang. Itulah kesunyian yang mengesankan, sekarang kita tiba di sini, kita pun beristirahat di tempat yang sepi. Bukankah ini yang menyebabkan Bang Chu ingat kuil kuan Ong Biyo ini jikalau kau tidak menjelaskan begini, saudara OE, aku pun tidak ingat kesanku dahulu itu, ia akui. Ketika dahulu ayah datang kemari rasanya ayah membuat janji pertemuan dengan seorang sahabatnya, nah, coba Bang Chu ingat-ingat, siapakah sahabatnya itu ketika itu? Ketika itu aku masih kecil sekali, mana dapat aku mengingatnya? Jawab si ketua. Tapi ia toh berpikir, kepalanya diangkat, melihat ke atas. Lewat sejenak, ia berkata pula, orang yang dijanjikan itu, yang aku ingat, datang dengan menaiki sebuah kendaraan berkuda yang mentereng sekali, tiba-tiba K.H.O. Kong menyelah, kalau begitu tak sukar buat kita mendapatkan kepastian, bukankah waktu itu belum lewat terlalu lama? Kenapa kita tidak mau cari ketua kuil ini, untuk menanyakan begitulah pikiranku, kata O.E.Y. Entah bagaimana pendapat Beng Cu, pikiranmu berdua sama, pastilah itu tidak keliru, kalau begitu, baik sekarang kita segera pergi cari si imam ketua kata K.H.O. Kong, yang mendahului berlompat bangun. Dia bukannya sembrono hanya tabiatnya agak terburu nafsu. Menurut dugaanku, ketua kuil ini pasti bukan orang biasa, O.E.Y. yang berkata pula, jikalau sebentar kita bertemu dengannya, harus kita berlaku sungkan, asal kita tetap waspada, dan jikalau tidak sangat perlu, baik Beng Cu Jiangan perkenalkan diri, si Yau P.H.O. mengangguk. Dia setuju. Kamu baik sekali katanya. Aku berterima kasih ia pun bangkit buat memberi hormat sambil menjura, sedangkan air matanya berlinang-linang O.E.Y. dan K.H.O. Kong terperanjat, lekas-lekas mereka membalas hormat. Jangan, jangan sungkan Beng Cu kata mereka. Tanpa Beng Cu kita pasti tak akan akur seperti sekarang ini, bahkan pasti kita sudah mati bersama. Untuk membalas budi, kami mau lakukan segala apa untuk Beng Cu, jangan mengucap demikian, saudara, kata Siao Pek, yang menepas air matanya. Ketika itu matahari sudah doyong ke barat dan sinarnya sinar layung, dari luar terdengar suara pohon Pek yang yang tertiup angin, pemandangan indah tetapi itu tak dapat menyingkirkan kesunyian yang menyeramkan dari kubil ini. Sampai di situ ketiganya bertindak ke dalam O.E.Y. yang jalan di muka. Di luar Toa Tian ada lantai yang tinggi, di situ menghadang sebuah pintu yang tertutup rapat. Di pojok pintu itu tampak si kacung imam yang tua yang duduk ngelenggut. Jubahnya abu-abu di sisinya menggeletak paculnya. Lo Chiam Pue O.E.Y. Eng menyapa sambil memberi hormat. Ia tahu bukan orang sembelarangan orang, tidak mau ia berlaku gegabah. Dengan perlahan si imam membuka kedua matanya, ia mengawasi orang yang menyapanya. Ada apa dia tanya? Kami bertiga kebetulan lewat di Gak Chiu, sahut O.E.Y. Eng. Sudah lama kami mendengar nama terkenal dari ketua Kuan Ong Dolo, kami sengaja datang berkunjung. Tolong Lo Chiam Pue mengabarkan kedatangan kami ini, nampak imam itu tercengang, terus ia tertawa hambar. Terlambat kedatanganmu ini, Chuan Tuan, katanya. K.H. Okong heran terlambat bagaimana dia tanya. Sudah tiga hari ketua kami pergi ke lain tempat, tahukah Lo Chiam Pue ke mana perginya ketuamu itu tanya O.E.Y. Eng tersenyum. Si imam menggoyang kepala, tetapi dia tertawa. Kubil kami tidak ramai, ketua kami senggang sekali, maka itu dia pergi pesiar senaknya saja. Dia pergi ke mana dia suka, jadi sulit untukku menyebutkan ke mana dia pergi. Kubil ini besar dan indah, mustahil kah L.O.T. yang tinggal seorang diri di sini? Tanya K.H. Okong. Ia membahasakan L.O.T. yang, orang tua yang dihormati. Imam itu melempangkan tubuhnya. Inilah kubil tua seperti juga tua pohon-pohonnya, sahut. Kubil ini belukar dan balah, tapi dia telah menemani aku si tua selama beberapa puluh tahun. Memang kubil ini sepi tetapi tenteram, tempat tenteram yang jarang didapati. Jangan terharu karena kesepianku, cuan-tuan, sekalipun masih ada ketua kami, dia juga tak pernah memperhatikannya, ia bangkit dan mengangkat paculnya, lalu sambil tertawa-tawar ia menambahkan, hari ini sudah banyak aku bicara segera ia memanggul pacul dan bertindak pergi. K.H. Okong melirik ketuanya. Tua bangka ini aneh katanya. Suara itu tak perlahan, mestinya si imam dengar, tetapi dia seperti berlagak tuli, dia ngeluyur terus. Mari kita masuk ke dalam toatian untuk melihat-lihat kata Oeyeng yang suaranya disengajakan keras. Mendadak si imam merandek, agaknya dia ragu, tetapi segera dia berjalan terus. K.H. Okong mengangkat tangannya, dia merabah pintu. Apa kita masuk tanyanya? Awas, jangan merusak pintu orang Siau Pak memperingatkan K.H. Okong menolak daun pintu, tetapi pintu itu tak bergeming. Ia heran, alisnya berkerut. Di luar tak ada kuncinya, tentu dikunci dari dalam, kata Oeyeng. K.H. Okong mencoba menggunakan tenaga-tenaganya pintu itu, sampai dua kali. Pintu itu tetap berdiri tegak. Ia menjadi gusar, sehingga dia berkata, aku tidak percaya, aku tidak sanggup mendorongmu menjeblak. Segera dia mengerahkan tenaga dalamnya. Dia memang pernah mempelajari Tong Chuhun Goan Hie Kang, yaitu ilmu tenaga dalam yang dinamakan semangat perjaka. Ia mengerahkan separuhnya tetapi sudah seberat lima ratus kati. Maka hanya segebrakan, daun pintu itu menjeblak, roboh terbanting dengan menerbitkan suara berisik sekali. Siau Pak menghela nafas. Kita telah merusakkan pintu orang. Bagaimana kita nanti bertanggung jawab katanya? Janganlah khawatir, Beng Cu kata K.H. Okong tertawa. Kita gantikan saja dengan sejumlah uang terus dia bertindak masuk. Dengan terpaksa, Siau Pak dan O.I.Y. Eng mengikuti. Toa Tian ataupun pendopo besar itu, semua jendelannya tertutup rapat. Karena itu, ruang menjadi gelap suram. Metu si pemuda tajam tetapi ia masih sukar melihat tegas. Hanya sebentar, terdengar satu suara perlahan kemudian suara itu lenyap pula. Tapi Siau Pak mengenalinya, itulah suara tindakan kaki. Maka ia segera memasang metu dan waspada. Di tengah Toa Tian itu tampak duduk bercokol patung Kuan Kong yang besar dan tinggi setombak lebih, di kedua sisinya mendampingi ia Kuan Peng bersama Ciu Chong, putra serta pengikut pribadinya yang gagah dan setia Ciu Chong mencekal C.L.L. Yong yang go atu golok besar dan tajam kepunyaan Kuan Kong. Dia berewokan kaku dan pendek, sepasang matanya mendulik, maka juga dia nampak bengis sekali. Kecuali ketiga patung itu, seluruh ruang kosong melompong. Dengan tibanya Seng Maghrib, Toa Tian menjadi makin guram. Apakah Beng Cu mendengar sesuatu O.I.Y. Eng berbisik? Iya, rupanya tindakan kaki sangat perlahan, sahut Seng ketua. Peduli apa suara itu kata K.H.O. Kong sengit, mari kita periksa jangan sembrono, O.I.Y. Eng peringeti. Penghuni kuil dan segalanya aneh semuanya, K.H.O. Kong mengeluarkan senjatanya Poan keampit. Katanya, Aku akan masuk dari kiri ke kanan kau, K.H.O. E.Y. Dari kanan ke kiri Beng Cu sendiri harap berdiam di tengah, untuk bersiap membantu ke kiri dan ke kanan dan tanpa menanti jawaban, dia terus bertindak ke kiri. Kini Matus Yau Pek telah menjadi biasa. Maka ia dapat melihat di tembok kanan dari patung Kwan Kong tergantung sehelai gambar lukisan. Tong gerat di sinar rembulan yang bergoyang perlahan Ia menjadi curiga benar katanya O.I.Y. Eng, di dalam kuil ini orang dan segala sesuatunya aneh berpikir lebih jauh, tiba-tiba pemuda ini ingat sesuatu. Mungkin itulah sebuah pintu rahasia. Ia jadi ingat juga suara tindakan perlahan tadi. Suara itu rasanya datang dari arah itu. Maka ia ingin maju menghampiri untuk memeriksa. Tapi tepat itu waktu, ia mendengar tindakan kaki datang dari belakangnya. Tidak ayal lagi, sambil mengumpul semangat, ia berpaling. Maka ia melihat si kacung imam yang tua itu, entah kapan datangnya, sudah berada di dalam ruangan itu. Ia terkejut, berpikir, dia muncul tanpa suara apa-apa, terang di alas seorang berkepandaian tinggi, sepasang mati imam itu tajam sekali, dia menatap wajahnya si anak muda, setelah itu dia menegur, cuan-cuan lancang memasuki toatian dan telah merusak pintu juga, apakah maksud kalian dalam keadaan terlanjur itu, si yao-peg terpaksa berlaku senaknya saja. Ia tertawa-tawar dan berkata, kami datang buat memuja tentulah ini, bukan perbuatan yang terlarang. Tentang pintu yang rusak ini, aku yang rendah bersedia ganti dengan uang imam itu tertawa dingin. Tuan, tidakkah kau bicara terlalu ringan habis bagaimana pikiran lo tiang menurut aku si tua, karena kau telah lancang memasuki kuil ini dan merusak pintunya maka kamu harus dihukum menurut aturan di kuil kami, mendengar suara orang itu keras, si yao-peg segera berpikir, dia menutup mulutnya rapat-rapat. Tentu sulit akan mengorek, keterangan darinya telah terlanjur, harap saja aku berhasil mendapatkan sesuatu, karena ini, ia pun lantas bicara dengan roman keren, sebuah kuil dan patungnya biasa dipuja orang dari segala penjuru arah, pintunya senantiasa dibuka terpentang, tetapi aneh kuilmu ini justru ditutup rapat dan kamu menolak orang datang bersujud. Ada apakah sebenarnya mendadak si imam tertawa nyaring? Tak sedikit si tua menemukan orang-orang sembrono sebagai kau bertiga, cuon-cuon ya, pintu ini juga bukan baru pertama kali ini didubrak orang, hanyalah, semua pendobrak itu sudah menerima hukuman menurut aturan kuil kami. Bagaimana aturan kuilmu itu? Tanya OEYeng Nyaring. Dan bagaimana dihukumnya orang yang lancang masuk ke pendopo ini? Kami ingin mendengarnya dahulu, OEYeng telah muncul kembali bersama KHO Kong. Mereka menggeledah tanpa hasil, maka mereka lekas kembali, hingga mereka mendapat dengar kata-kata si imam. Imam itu tertawa dingin. Rupanya tuan-tuan, sebelum kamu melihat peti matita kamu mengucurkan air matuk katanya. Dan mendadak dia menyempok dengan sebelah tangannya dengan telapak tangan hebat tangan orang ini, pikir si Yaupek. Si imam menyempok tembok di sampingnya, suaranya terdengar keras sekali. Tapi yang luar biasa ialah tembok di kedua sisi bergerak dengan tiba-tiba, menutup pintu toatian hingga sekejap itu, gelap gulit telah pendopo besar ini. OEYeng terkejut tapi dia telah siap sedia, dengan pedangnya dialantas menerjang si imam. Tapi imam itu lenyap seketika pendopo jadi demikian sunyi hingga dapat terdengar suara nafasnya tiga pemuda itu. Jangan sembrono, waspada si Yaupek memperingatkan KHO Kong menyiapkan senjatanya di depan dadanya. Dia gusar sekali hingga dia berkata keras. Tak usah kau men sembunyi-sembunyian. Jikalau berani, mari kita bertempur secara terang-terangan. Jangan kau membuat tuan KHO kamu gusar, nanti aku bakar kuilmu ini sia-sia saja suara keras itu. Tidak datang jawabannya. Sudah saudara KHO OEYeng menjegah. Jangan kau membuka suara, itu sama juga memberitahukan kita berada di arah mana benar kata si Yaupek. Kita mesti berdiam saja KHO Kong mendengarnya, dia lantas menutup mulut OEYeng sebaliknya berbisik. Mari kita pergi ke pojok untuk mengumpatkan diri, di situ kita mencari jalan untuk keluar dari sini, kau benar. Mari kita menyembunyikan diri dulu, si Yaupek setuju. Bertiga mereka bertindak ke pojok timur. Di situ mereka duduk seraya memasang metu dan telinga, guna melihat perubahan mungkin baru seminuman teh lamanya, tiba-tiba terdengar suara dingin si imam tua. Sekarang ini jalan hidup kamu cuma satu ialah meletakkan senjata kamu dan manda di telikung tanganmu, lalu turut aku menghadap ketua kuil kami. Jikalau kamu mengandalkan kepandayan yang tidak berarti itu dan kamu membangkang terus, tak mau menyerah, jangan nanti kamu katakan aku. Si orang tua kejam si Yaupek pernah memperhatikan suara itu, ia menerka datangnya dari belakang patung, ia lalu menggunakan toam imjie sut ilmu menyalurkan suara berbisik berbicara dengan kedua kawannya, dia belum tahu tempatnya sembunyi kita, jangan layani dia bicara, suara dingin itu terdengar pula, bagus, ya kamu mau mendam diam saja untuk mengulur waktu. Jikalau aku tidak mempertunjukkan kepandayan ku, kamu belum tahu punya kelihayan si Yaupek mendengar jelas. Benar orang bersembunyi di belakang patung Kwan Kong. Kha Okong memasang meta, dia menggunakan toan imjie sut terhadap ketuanya. Tua bangka itu berada di belakang patung Beng Cu dan saudara Oe Ye siap siaga, nanti aku hajar dia si Yaupek menarik tangan kawannya. Jangan sembrono. Kita nanti sebentar lagi, suaranya si imam tua tidak terdengar pula, si Yaupek bertiga tak sabaran. Justru itu mendadak dua metu Kwan Kong menyoroti sinar terang tajam, menyapu ke seluruh pendopo. Si Yaupek terkejut pikirnya, oh, kiranya pendopo ini penuh dengan pelbagai alat-alat rahasianya, karena sorotan itu tiga pemuda tak dapat bersembunyi lagi. Segera terdengar tertawa dingin yang lama, disusul tawasi imam pula. Jikalau sekarang aku menjalankan alat-alat rahasiaku, segera ribuan senjataku yang beracun akan menyapu kamu di empat penjuru ruang. Inilah kesempatan terakhir lekas letakan senjata kalian jika mau menayalayalan, berarti mencari mati sendiri Khao Kong bertingkat bangun, dia telah habis sabar. Jikalau kau laki-laki sejati, mari melayani tuan Khao kamu dan bertempur selama 300 jurus. Sorotan itu membuat Xiao Pek bertiga itu silau hingga mereka sukar melihat apapun juga di lain pihak gerak-gerik mereka tampaklah nyata OEY yang menarik tangan Khao Kong. Janganlah Sembilrono ia memperingatkan kita dengar putusan Beng Cu Xiao Pek menenangkan diri. Kita kurang pengalaman, katanya pelan ketika tadi dia menyampok, kita tak menyangka dia mau menggerakkan alat rahasianya. Menurut dugaanku, biang pesawat berada di patung Kuang Kong itu, dari mana suara si tua itu keluar. Mungkin tubuh patung kosong dan si tua sembunyi di dalam, aku duga pun begitu, kata OEY Eng. Bagaimana kalau kita rusak saja patung itu Khao Kong mengusulkan musuh di tempat gelap kita di tempat yang terang, keadaan kita berbahaya, berkata Seng Ketua, jangan kita Sembrono, terkecuali kita sudah sangat terdersak, toh, kita tidak dapat mendam diam saja kata Khao Kong tak sabar. Sabar saudaraku. Beng Cu akan dapat mengatur, OEY Eng memperingatkan ketika itu, mendadak hilang sinar bersorot itu. Dalam sekejap pendopo gelap gulita. Beng Cu, saudara Khao, mari kita menukar tempat, OEY Eng berbisik. Xiao Pek dan Khao Kong sama pikiran, keduanya segera bergeser diri ke pinggir OEY Eng mengikuti. Rupanya si imam tua bukan pemimpin di sini, Xiao Pek berbisik. Dia tentu lagi minta petunjuk ketuanya. Jikalau dia si ketua, tentu dia sudah turun tangan tak dapat diam saja. Khao Kong kata pula daripada menanti diserang, lebih baik kita mendahului menyerbu. Bagaimana pikir Beng Cu kau benar, tetapi kita harus sabar. Mari kita menanti sebentar lagi, bukankah kita jadi memberi kesempatan bekerja kepada lawan, tapi inilah daya kita satu-satunya. Pepatah mengatakan, memanah penunggang kuda, panah dahulu kudanya, membekuk orang jahat bekuk dulu kepalanya. Si imam belum tentu ketua di sini, kalau dia bukan, percuma kita menawannya, bahkan sebaliknya kita bagaikan mengebrak rumput membuat ular kaget kita membuat musuh dapat bersiap-siaga bertiga. Mereka berbicara dengan saluran Toan Inci Yesud, supaya musuh tidak dapat dengar. Selagi mereka berdiam, tiba-tiba terdengar suara dingin yang memecah kesunyian, selama beberapa puluh tahun, belum pernah ada seorang jua yang dapat lolos dari pendopo ini, di sekeliling tembok terdiri dari batu-batu hijau yang kuat keras, sedangkan di pelbagai tempat telah dipasang pesawat-pesawat. Jikalau kamu tahu selatan, lekas letakan senjata kamu masing-masing lantas kamu pergi ke tengah-tengah pendopo, menanti keputusan, dengan begitu mungkin kamu akan memperoleh keselamatan jiwa kamu KHO Kong Gusar tak terkendalikan. Jahanam Cacinya Jikalau kau laki-laki, kau keluarlah jikalau tuan KHO kamu tidak hancur luluhkan batok kepalamu, aku akan buang seku ini siapa terkurung, sembilan bagiannya adalah mati kata pula suara dingin tadi. Bagaimana kau masih sombong begini? Rupanya kau benar-benar laki-laki sejati siaupek dan OEY yang tidak mencegah kepada KHO Kong titik justru pembicaraan itu membuat mereka mendapat kesempatan akan memperhatikan suara dingin itu dari mana keluarnya. Siapa kesudian dipuji kamu bentak KHO Kong? Buat seorang laki-laki, nanti tak ditakuti, sekonyong-konyong terdengar suara halus lembut, seorang manusia cuma mati sekali, kau berani mati, kau dapat dipuji, tetapi matimu secara begini, sungguh tak setimpal KHO Kong melengat. Ia mengenali suara seorang wanita. Ini yang tak dikira. Siaupek dan OEY yang pun heran. Kuil Kwan Kong ini aneh. KHO Kong tertegun tidak lama, lalu habis sabarnya. Siapakah kau tegurnya? Pertanyaan itu dijawab tawa yang nyaring halus, yang sedap untuk telinga. Tawa itu seperti juga membuyarkan suasana seram dari pendopong. Tidak lama, terhentilah tawa itu, diganti pula oleh suara merdu tadi, akulah si ketua yang kamu ingin ketemukan. Sejak tadi kamu memasuki tol atian, aku telah melihat kalian, tetapi tadi kamu tidak melihat seorang wanita jua kata KHO Kong. Aku pandai menyamar, menyalin wajahku kata pula suara merdu itu. Mana dapat kamu mengetahui penyamaranku yang lihai ini mendengar suara orang itu, berkuranglah hawa marahnya KHO Kong si semibrono. Aku hendak menanyaimu, katanya. Kita tidak kenal satu dengan yang lain, seumpama air sumur yang tidak menyerbu air kali. Kenapa kau mengurung kami di dalam pendopo ini? Apakah maksudmu sementara itu siapak membisiki OEY yang aneh? Seingatku, kuil ini tidak mempunyai ketua wanita, inilah mungkin disebabkan perubahan suasana dunia, OEY yang berkata. Pula sekarang dunia Kang OU mempunyai orang-orang perempuan yang luar biasa, siapa tahu kalau ada wanita yang mengambil alih pimpinan kuil. Tentu ada maksudnya demikian jawab suara merdu tadi. Menurut terkaanku, kamu adalah orang-orang muda yang baru keluar dari rumah perguruan serta mempunyai kepandayan silat yang baik sekali. Kami mengerti silat, apakah sangkut prautnya itu dengan kau KHO Kong? Tanya, kenapa kau mengurung kami di sini? Wanita itu tertawa pula. Pasti ada sangkut prautnya jawabnya. Dia diam sejenak lalu menambahkan, kamu adalah orang-orang yang baru keluar dari rumah perguruan, kamu sangat cocok untuk syarat-syarat kami. KHO Kong tidak mengerti. Syarat-syarat apakah? Tanyanya, ia menjadi suka melayani orang bicara. Aku hendak mengambil kamu menjadi orang pihak kuan Ong Biosahut wanita itu. Bagaimana pikiran kamu bertiga kalau begitu? Buanglah pikiranmu itu bentak KHO Kong, kami adalah laki-laki sejati. Wanita itu memotong, apakah kau kira cuma kamu bertiga laki-laki? Apakah kamu sangka kami pihak kuan Ong Biosahut tidak mempunyai? Hektometer kamu sudah terkurung. Tak dapat kamu dibebaskan biar bagaimana? Kamu telah datang kemari dan mengetahui juga sedikit dari rahasia kami. Kau dapat mengurung kami tetapi belum tentu kami tak dapat lolos. Kata KHO Kong coba kami menggunakan senjata, belum tentu kami akan roboh di tangan kamu. Sudahlah kata wanita itu. Rupanya sebelum kelelap di dalam sungai Hang HOO, kamu belum mau menyerah karena aku tidak sudi dengar nasihatku. Maaf tak dapat aku melayani kamu lebih lama lagi. Tunggu saja sampai kamu telah merasai liahai kami, baru kamu akan memohon kepadaku di akhiri tertawa merdu, lenyaplah suara wanita itu. KHO Kong menyesal. Sayang, katanya di dalam hati. Dialah ketua di sini, kalau dia pergi, aku dapat bicara dengan siapa lagi orang lain toh tak dapat mengambil keputusan. Selagi menyesal, KHO Kong ingat sesuatu suara dingin tadi. Ia rasa pernah mendengar suara itu, entah di mana. Segera setelah lenyap suara suanita, si Yau Perk melompat maju juga OEYeng. Lompat mereka itu tidak mendengarkan suara. KHO Kong si tak sabaran melihat gerak-gerik kedua kawannya itu menerka bahwa tentu kedua kawan itu sudah ketahui tempat dari mana suara tadi datangnya. Maka segera ia berkata keras, jikalau kamu tidak mau membuka pintu pendopo, dan melepaskan kami keluar, aku akan bakar kulilmu ini hingga musnah tanpa kerana inilah siasat si Sembrono, untuk menimbulkan suara berisik, supaya musuh tidak mendengar suara bergeraknya Siaw Perk Siaw Perk. Dan OEYeng pun menggunakan kesempatan itu untuk menghampiri patung Kwan Kong, Kong Kong Si Kwan bernama Ie alias Intiang. Kong adalah sebutan terhormat untuknya karena ia telah dipandang sebagai malaikat, ia pun disebut T.E. Kun Kwan T.E. Kun Kwan Mue, Kwan Seng, Kwan Looyada Kwan Hucu. Ia dipuja sebagai Dewa Perang. Ketika OEYeng mengulur tangannya merabah patung Kwan Kong itu, ia mengerutkan alis. Patung itu dingin sekali. Terang itulah patung besi. Maka lekas-lekas ia bicara dengan menggunakan suara salurannya. Bang Cu, jangan seenaknya turun tangan patung ini terbuat dari besi belakas Siaw Perk tercengang. Ia lalu berkata. Tapi setelah keadaan kita begini rupa, tak dapat tidak, kita mesti turun tangan juga. Mari kita mencoba, dapat kita merobohkan patung ini atau tidak. OEYeng terpaksa menurut. Ia lalu menaruh kedua tangannya pada patung sambil terus mengerahkan tenaganya Siaw Perk meluncurkan tangan kanannya. Dengan satu isyarat, ia mengerahkan tenaganya OEYeng menelan namun, patung tak bergeming sedikit pun juga. Mari kata ketua itu sambil menarik tangan kawannya. Tetapi, tiba-tiba dari empat matanya patung-patung Kuan Peng dan Ciu Cong yang berada di kedua sisi patung Kuan Kong itu mengeluarkan sinar merah marong, disusul dengan sehembusan bau harum sekali, hingga segera hidung kedua anak muda itu menciumnya, seketika itu juga keduanya roboh tak sadarkan diri juga KHO Kong tidak luput dari hembusan wangian itu. Entah telah lewat berapa lama, tatkala ketiga pemuda itu tersadar, mereka mendapatkan diri mereka terkurung di dalam sebuah penjara air, kedua tangan dan kaki mereka terbelanggu rantai-rantai besi sebesar jeriji tangan, sedangkan tubuh mereka juga dilibat dengan tambang-tambang otot kebau, ditambat pada sebuah tiang batu. Kaki mereka semua, sebatas dengkul ke bawah, terendam di dalam air OEYeng membuka matanya, melihat ke sekitarnya. Apakah Beng Cu sudah sadar? Tanya dia perlahan. Ya, si Yau Pek menyaut. Asal mereka membuka pintu air, tidak ada satu jam, pasti kita sudah kelelap mampus, kata OEYeng pula. Sekarang baik kita mencoba bersabar, mereka ahli-ahli tukang ringkus, berkata KHA Okong. Dengan diringkus kera begini, tak dapat kita meronta, yang hebat ialah libatan tambang otot ini kata si Yau Pek. Tak dapat kita lolos kecuali kita mengerti si Yau Kut Hoat, yaitu ilmu meringkaskan tulang-tulang dan daging sekarang ini, mengarahkan tenaga dalam pun sulit, masih sulit juga, kata OEYeng. Dengan si Yau Kut Hoat dapat kita bebas dari libatan, tapi bagaimana kita bisa keluar dari penjara air ini habis, kakak OEY, apa sekarang kita diam saja menerima binasa tanya KHA Okong? Bukan begitu, saudaraku. Kita sabar dulu, untuk melihat salatan atau kesempatan mereka mengurung kita secara begini, itu tanda bahwa mereka belum menginginkan jiwa kita. Mungkin mereka mempunyai suatu keperluan menurut aku, sekarang baik kita mengumpulkan tenaga, untuk menunggu saat menggunakannya, benar, kita harus sabar, si Yau Pek pun kata. Kita beristirahat untuk sekalian menantikan saat yang baik, karena sering menderita semenjak masih kecil, pemuda ini mempunyai kesabaran luar biasa, bisa ia menguasai diri. KHA Okong mendongkol sekali, dia hendak mengumbar hawa amarahnya, tetapi karena ketua itu berlaku tenang, ia terpaksa menutup mulutnya. Sekira waktu sesantapan, tiba-tiba mereka bertiga mendengar satu suara berisik, ketika mereka menoleh, mereka melihat sebuah pintu terpentang di sebelah kanan mereka. Di situ muncul seorang pemuda yang tangannya memegang sebuah lemtera tengloleng, orang biasa menyebut Tenglung, harusnya Tenglung, atau Tenglung dalam bialek Hokian. E dari Tenglung dibaca dengan E dari Tenggara, Tentara, sedangkan E dari Tenglung dengan E dari Besok, Bres. Tenglung bah, Kuchiu, perlahan-lahan pemuda itu sambil mengawasi ketiga orang tawanan itu, dia berkata tawar, Chuan Tuan, paling baik kamu jangan memikir untuk meloloskan diri dari sini, akan tetapi, walaupun dia berkata demikian, mendadak dia menghunus pisau belati dengan apa dia memotong putus tambang otot kerbau yang melibat tubuhnya ketiga pemuda itu. Menggunakan kesempatan itu, Xiaopeng mengerahkan tenaga dalamnya, maka di lain detik putuslah rantai besi yang mengekang tangannya. Pembawa tengloleng itu kaget, dia segera menikam dengan pisaunya. Xiaopeng mengegos ke samping sambil berkata, Chuan, tak ada maksudku untuk menempurmu orang itu tidak menyerang lebih jauh, dia hanya mengangkat tinggi lenterannya. Chuan, liahai tenaga dalammu, kau sangat mengagumkan, katanya. Aku kagum Xiaopeng, tertawa hambar, ia tidak menyaut. Inilah karena ia sendiri heran dengan hasil pengerahan tenaga dalamnya itu. Pemuda pembawa lentera itu mengeluarkan tiga helai sapu tangan hitam dari sakunya. Chuan Tuan, silahkan kamu tutup matuk kamu, katanya. Aku hendak meloloskan rantai pada kaki kamu, silahkan, saudara, kata Xiaopeng. Bagaimana jikalau aku tolong kau memegangi lentramu? Pemuda itu berpikir sejenak segera ia angsurkan lenterannya itu. Terima kasih, ucapnya. Tapi, sebelum membuka rantai itu, dia memasang dahulu sapu tangan hitam itu pada matuk KHA Okong, OEYeng, dan Xiaopeng terus diam menambahkan dengan dibukanya rantai padat tangan dan kaki Chuan-Cuan bertiga, itu berarti kebebasan kamu telah pulih. Karena itu, sebelumnya, hendak aku memakaikan lain macam alat belengguan. Silahkan kata pula Xiaopeng yang terus berlaku sabar. Bagus, Chuan puji si pemuda. Kau jujur, kau membuat orang kagum setelah mati mereka ditutup, Xiaopeng bertiga tidak tahu mereka akan dirampas kemerdekaannya dengan alat apa, mereka hanya menerkapastilah itu semacam borgol, barulah mereka kaget sekali ketika mereka merasai bahu kiri dan kanan sebuah senjata tajam. Hilang rasa nyeri, terus bahu itu. Beku kaku pemuda itu tertawa dan berkata, Chuan-Cuan jalan darah pada pundak kamu telah ditusukan sebatang jarum emas, maka itu, sekalipun liahai sekali ilmu silat kamu, kamu tak akan dapat berdaya lagi, karenanya sekarang baiklah kamu mengenal salatan Xiaopeng dianggiam mengerahkan tenaga dalamnya, ia terkejut. Memang kedua lengannya tak dapat diangkat lagi. Sungguh jahat pikirnya. Dasar aku yang bodoh, terdengar pula suara pembawa lentera itu. Chuan-Cuan lihai, walaupun kedua tangan Chuan-Cuan tidak dapat digunakan lagi, tetapi tidak demikian dengan kaki kamu, kamu masih bisa berjalan seperti biasa dan dapat mendengar dengan sempurna. Sekarang silakan kalian mengikuti ku Xiaopeng bertiga tidak membantah, mereka lalu mengintil loe yang di belakang pengantarnya itu, Xiaopeng di tengah dan Khao Kong paling belakang.